Hai, jadi hari ini aku mau bikin video tentang soft makeup look untuk kalian pake jalan ke mall, atau mungkin buat kalian yang senem pake makeup sehari-hari atau jalan sama temen sama doi kan, buat kalo jalan sama doi harus keliatan amazing kalo mau kalian liat nih hasilnya keren kan abaikan tekstur muka dan segala macam jerawat itu, muka aku lagi lagi ngadat lagi ngembek, jadi lagi kacau banget jangan lupa pastiin kalian nonton sampe akhir, karena nanti di akhir bakal ada tips and tricks untuk pake makeup sehari-hari kayak gini jadi, pastiin untuk nonton sampe akhir jadi, tanpa aku ngomong lebih panjang lagi langsung aja kita ke tutorialnya hai, jadi langsung kita mulai aja gimana tutorialnya disini aku udah nyiapin banyak banget gak banyak banget sih sebenernya kan hari ini mau natural makeup jadi beberapa yang diperluin aja basicnya, jadi pertama aku selalu setiap hari kemanapun entah itu cuman ke mall atau ke acara atau bahkan ke sekolah aku selalu pake moisturizer ini tuh moisturizer punya nya Ristra Ristra Moisturizing Cream dan ini tuh udah mau abis dan aku mau ganti sama wardah yang hydrating gel karena buat oily skin atau combination itu sebenernya lebih cocok ke semua bukan semua sih produk-produk yang gak ada unsur creamnya atau ada oilnya jadi disaranin tuh oil free sama gel gitu jadi aku mau ganti sebenernya cuman ya dana dan ini juga belum habisin jadi aku mau ngabisin ini dulu aja aku ngeliat ke bawah karena di bawah ada kaca aku gak tau BTW ini cahayanya bagus apa enggak soalnya ini aku ngefilm udah cukup siang jadi gak di kualitas cahaya yang bagus kayak jam 10 jam 11 gitu kan itu lagi bagus-bagusnya ini udah jam ini udah jam jam 2 gitu gak salah jadi udah aneh oke udah selesai pake moisturizer-nya terus yang paling paling jangan lupa itu sunscreen apalagi di Indonesia itu kan panas ya terus kita kan keluar walaupun walaupun pake mobil sebenernya tetep disaranin pake sunscreen karena apa ya matahari sekarang tuh kayak ya gak tau serem aja gitu kayak udahlah pake aja gitu apalagi buat aku yang seringnya tuh naik motor sunscreennya tuh wajib banget dan disini aku pake sunscreennya Wardah gak tau keliatan apa enggak tapi pokoknya ini pake sunscreennya Wardah SPF 30 oke oke sunscreen itu penting banget betul-betul ya soalnya kalo kalian gak pake sunscreen beberapa tahun kemudian nanti tuh kayak ada flek hitam gitu dan ya lebih baik mencegah daripada mengubati kan ya gak oke jadi sunscreen udah selanjutnya ini tuh option sebenernya karena gak setiap saat aku pake foundation biasanya aku pake foundation itu cuman kalo ke pergi-pergi yang lumayan formal atau emang mood aku lagi merasa pengen pake foundation jadi pengen keliatan flawless gitu baru aku pake foundation dan foundation yang aku pake disini dari Wardah juga tuh Wardah everyday luminous liquid foundation dan yang di botol kayak gini soalnya setau aku dari temen-temen tuh Wardah tuh ada katanya foundation yang selain selain ini dan aku pake shade nomor 2 light beige kebiasaan sebenernya disini gak ditulis untuk di shake sih tapi disini segini sih cukup buat aku dan aku tuh biasanya sebelum pake brush ditotalin ke muka dulu dan hari ini aku pake foundation karena mau ada acara sebenernya gak acara formal sih acara keluarga aja dan kulit aku lagi kacau jadi kayaknya mending pake foundation lihat kan ada jerawat disini gak tau nih cuaca tuh bener-bener ngerubah kondisi kulit gak tau ya jadi jangan cuaca hormon kalo mau dateng itu pasti merubah tekstur kulit dan disini aku ngeblend ngeblend foundationnya pake brush The Real Techniques yang sculpting brush ini enak banget buat buat ngeblend yang liquid powder juga bisa sih enak juga kok cuman buat aku pribadi ini cenderung aku pake buat liquid liquid foundation concealer yaitu lah dan keluarga-keluarganya iya iya sorry kalo autofocus oke foundationnya udah rata not bad nah terus biasanya si lebih baik tuh foundation gak langsung ditaburin bedak karena biasanya jadi patchy gitu kan jadi pokoknya gak 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 flawless aja jadi biasanya sambil nunggu foundation kering aku pake alis disini aku pake drawing eyebrow dari Etude House sama kayak di eyebrow tutorial aku dan aku cenderung yang lebih pake kaca kecil karena lebih bisa liat detailnya ketimbang kaca besar kan kurang ya disini aku pakenya tipis banget karena mau natural aja kan jadi gak keliatannya macam-macam bahkan kalo perlu gak keliatan pake makeup tapi gak mungkin sih jadi ya kecoret oh iya ini btw aku tuh tadinya mau bikin video kayak yang voice over gitu tapi terus aku nanya ke temen-temen aku banyak yang lebih milih sambil ngobrol gini jadi yaudah aku bikinnya video yang cherry talk through gitu katanya sih biar bisa lebih ngebahas produknya tapi perasaan gitu-gitu aja produk aku gak macem-macem tapi yaudah kalo temen-temen request nya kayak gitu dan sebenernya kenapa aku lebih suka kalo pake foundation maksudnya pake foundation terus pake alis tuh supaya ngelapus alisnya lebih gampang karena foundation kan lecin ya jadi pas kamu salah tuh digituin lebih gampang ilang kadang emang suka kejadian dimana alis kadang tebel sebelah dan bentuk depannya tuh gak sama yaudahlah ya seperti rumus pertama alis tidak akan pernah sama jadi aku suka gini ini aku gak bawa tisu pak tapi yaudah dihambur gini aja nanti juga akan rada-rada kehapus ya mendingan lah terus tinggal di brush nge brush itu penyelamat sih sebenernya bisa menipiskan produk yang berlebihan nah ya alis selesai nah sekarang abis pake alis biasanya aku tuh pake bedak tapi sebelum pake bedak pake concealer dulu ini Maybelline Fit Me Concealer shade 25 udah mau abis yaudahlah YOLO yang penting masih bisa dipake masih ada produknya dan gak tau sih kalian udah tau ini apa belum tapi banyak sih di youtube gitu kayak lebih nyaranin bikin triangle gitu dan emang bener itu nge-brighten bagian sininya juga kan gak lucu kalo cuman bagian matanya doang jadi kayak aneh gitu loh jadi emang disarankin untuk dikit circle terus aku ngambil juga dikit untuk kelopak mata jadi buat eyeshadow primer juga terus abis itu di blend lagi pake real techniques oh iya aku lupa sampein bawah hidung suka merah-merah dan ini kaskomedo ya ampun jerawat jangan lupa jerawat oke tinggal di blend bagian mata aku nge-blendnya ngeliat ke viewfinder btw jadi yaudah lah ya viewfinder kaca viewfinder kaca gitu aja terus ngeliat dan untuk nge-blend concealer itu lebih disaramin dengan ditap-tap gitu jangan di swipe soalnya kalo di swipe si coverage concealer-nya itu nanti ke bawah brush ke bawah puas kamu ya kan jadi gak ternotis si jerawatnya oke udah concealer sudah habis itu tinggal pake bedak bedak yang aku pake disini Etude Zero Sebum karena aku oily skin dan bedak yang lain tuh kurang bekerja gitu loh ini juga udah mau abis lagi disini ini untuk bedak aku pake brush yang aku dapet dari matahari aku gak tau merk brushnya apa tapi terus aku langsung nge-set mata biar gak creasing buat kalian yang gak tau creasing creasing itu kayak kalo kalian abis pake concealer terus gak cepet kalian set nanti tuh di bawah matanya di bawah matanya kayak ada garis-garis gitu loh jadi kayak masuk ke fine lines kalian we're all humans jadi pasti ada fine lines walaupun baru umur segini juga menyedihkan dong tapi udah lah ya aku nge-set mata tuh bener-bener terus baru aku nge-set bawah hidung t-zone jangan lupa t-zone terus baru bagian muka yang lain happy aduh wila masih siap siupin aja udah keringetan panas pisan panas banget kebiasaan soalnya tinggal di Bandung bikin kebiasaan bahasanya padahal aslinya tuh bukan Bandung lah Jawa jadi dua bulannya bisa sih bahasanya tapi karena lahirnya disini dan sekolah disini terus jadi kebiasaan dari pergaulan sama temen bahasa pelajaran jadi ya harap maklum terus abis di set aku langsung pake eyeshadow disini aku pake Urban Decay Naked 4 ini bukan Ori tapi karena ini tuh ceritanya dikasih sama saudara aku terus yaudahlah ya kalo dikasih saudara kan kayak oh iya makasih padahal Urban Decay itu cuman sampe 3 4 itu gak ada tapi so far aku pake ini sih bagus aja sih jadi kenapa gak dipake iya kan cuman yang bikin bete ini most warnanya itu shimmer warnanya tuh bukan matte dan warna ini aduk warna ini agak keluar apa keluar agak gak keluar warnanya tapi aku suka sih overall suka-suka aja dan disini aku mau pake kuas dari Masyami Shuko yang nomor 27 eye blending brush pake ini aku nge-set mata aku dulu dari dari kan abis pake concealer udah diset pake bedak sih tapi yaudahlah pake shade yang ini setau aku sih kalian bisa nemu palette ini di di Asada kalo gak salah ya pasti yang tepat kayak gitu ebay yang kayak gitu pasti ada sih nge-set dan sedikit nambah warna karena ini juga ada warnanya entah sih gak tau sih kalian nge-notice atau enggak tapi di kaca terlihat agak lebih coklat nah terus aku pake satu shade yang lebih gelap ini shade ini aku zoom deh biar lebih jelas matanya jelas gak? jelas gak? jelas lah ya aku pake shade yang ini dan aku pake di di ujung kris aku dan kris itu ini ya dan dibawa sedikit ke atas wups out of frame soalnya aku ngeliat ke kaca tapi kayaknya aku pake kaca ini aja lah biar kaliannya juga tetep keliatan ini biar keliatan cahayanya kurang gak sih? kayak aku tau cahayanya kurang haruskah aku tambah cahayanya bentar ya aku coba segitu cukup cukup lah ya cukup lah ya ya kan? fokus gak? masih dengan shade yang tadi aku ngebuild up warnanya biar keluar aku menghindari warna ini dibawa kesini karena nanti bagian situnya mau aku isi sama warna yang lebih terang jadi cuma aku fokus di luarnya aja warna coklatnya paling sering aku pake jadi takut habis tapi yaudahlah nanti juga mau ganti eyeshadow wajah gak pake yang ini lagi oke oke jadi udah aku blend udah keliatan bedanya sebenernya karena warnanya natural sih jadi kurang keliatan gitu tapi kayaknya buat aku udah keliatan sih aku gak tambahin sedikit lagi di outer corner aduh aduh ada di buli mata keliatan gak? nah selesai itu biasanya ini sisanya suka aku pake kayak ini lumayan buat shading kalau kalian mau kalau enggak juga gak apa-apa sih soalnya udah daripada kebuang sisanya gak ada bedanya sih tapi sebenernya kalau cuman sedikit mah nah terus aku pake blending brush yang lebih kecil ini dari brush dari paletnya aku pake warna ini ini warna shimmer tapi setidaknya dia lebih gelap buat di outer corner wuuu power dirty banget tapi gak apa-apa ini cuman aku totalin doang di ujungnya soalnya supaya nambah warna gelap aja sih aku blend sedikit itu lagi terus sama ke sini juga gitu mungkin agak beberapa kali auto-focus ya maaf banget ini yang berantakan ya tinggal di hapusin ya ya sebenernya kalau misalnya kalian mau yang rapih banget kalian tuh bisa tempel solatik disini jadi bener-bener ngebentuk ini apa bentuk mukanya eh muka matanya selesai kini doang sih terus kalian bisa kalo misalnya sebenernya aku nyaranin daripada pake coklat shimmer yang kayak aku pake mending kalian pake warna matte brown kalo punya matte brown kalo gak punya ya pake apapun yang ada aja yang penting bekerja kan warnanya terus buat eyelid disininya aku mau ganti palette aku disini pake Maybelline Maybelline hyper diamonds yang warna BR1 ini semuanya shimmer jadi waspada aja disini aku mau pake warna ini yang bronze bronzy nah beda sama palette yang itu ini super super pigmented aku gak ada pacanya jadi udah sebenernya aku pake warna gold kayak gini tuh supaya kontras sama si coklatnya kalian bisa pake warna silver, gold, atau apapun cuman aku prefer warna bronzy ini sih karena ya suka aja gak perlu ada alasan khusus udah cuman dibawa sampe ke pertengahan ini doang ya atau dibawa ke semua eyelidnya aku gatau kalian sadar perbedaan warnanya tapi pokoknya disitu ada bedanya maksa banget maksa banget yaudahlah ya terus aku nge-tap warnanya lagi tap poloh via excess terus nge-tap lagi nih satu eyelid ini kameranya gak auto fokus jadi maaf kalo misalnya suka gak fokus soalnya kalo aku auto fokusin suara si lensanya geraknya tuh ini banget kedengeran banget gak halus banget jadi aku males terus selesai gak tau sih kalian di kamera kenotis apa engga warna coklatnya tapi kalo langsung liat langsung itu kenotis banget beda warnanya terus abis itu buat brow bone ini disini ini tuh harus di highlight sebenernya cuman karena warna putih dari si Urban Decay nya gak keluar jadi akhirnya aku pake warna ini buat highlight ini dan aku ganti kuas aku pake kuas yang aku beli di strawberry strawberry atau naughty aku lupa pokoknya store-store yang kayak gitu yang suka jual brush satu set gitu kan terus apa emang keliatan kayak kebanyakan tapi nanti udah di blend lah yaudah ini tuh fungsinya biar ngebersihin eyeshadow yang kalo kelebihan ke atas dan memperluas eyelid kalian jadi keliatannya tuh kalian ada space antara alis sama mata gitu kalo gak di highlight tapi biasanya keliatannya kayak nyatu kecuali yang emang part sininya tuh luas ya gak ada kan orang yang eyelid sama brow bone nya tuh emang jauh gitu sehingga terang oke brow bone sudah kalian bisa liat gradasinya atau enggak tapi kalo ngeliat secara langsung keliatan oke oke jadi riasan mata sudah selesai lupa pisaunya diturunin dulu supaya normal dan lanjut ke makeup muka sisanya tadi udah pake bedak sebenernya belum muka sih masih mata pake mascara juga belum kan oh iya aku ngasih choice ke kalian mau pake eyeliner apa enggak sebenernya itu bebas cuman kalo hari ini aku mau lebih ke extend si bulu matanya jadi biar bulu matanya lebih keliatan karena kalo pake eyeliner bulu matanya tuh jadi ketutupan eyeliner kecuali kalo kalian bisa nge apply nya tipis banget sih ya silahkan ini eyeliner aku jessis girl liquid eyeliner ini enakan banget ini tuh dupe nya cat fondi tattoo liner yang shade trooper trooper ya jadi sekarang aku mau nge curl bulu mataku ini suka aku ulang bolak balik soalnya supaya bener-bener lentik si bulu matanya dan untuk mascara disini aku pake Maybelline extreme stiletto cuman ini udah discontinued jadi aku harus ganti mascara dan kalian juga gak akan ada kalo nyari nah untuk pake mascara itu aku biasanya dipake biasa tapi berusaha sebisa mungkin deket sama hmm akar bulu matanya aduh aku lagi pilok engga sih gak pilok cuman sedikit terus kalian zig zag gitu jadi merata aduh sorry terlihat yup sudah baterai kamera mau habis oh my gosh udah deh sebenernya terlihat untuk kalian mau pake upper lashes sama barem lashes juga boleh engga juga gak apa-apa tapi disini aku mau pake soalnya biar merata jadi bulu mata atas sama bulu mata bawah itu sama panjangnya panjangnya kalian pernah gak sih pake mascara terus udah gitu kena kulit itu bete banget sumpah yaudah selesai aku gak tau kalian bisa liat bedanya emang gak tapi well yaudahlah eh oh kira kena hidung dan kayaknya dia masuk ke mata tapi dia udah 22 mata oke mascara selesai sekarang tinggal aku pake nude eyeliner dari wet and wild buat bagian waterline biar mata kalian terlihat lebih cerah di ujung aja gak usah semua waterline di ujung nude waterline nude 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 eyeliner itu fungsinya untuk bikin mata kalian tuh kelihatan lebih cerah kalo warna putih tuh untuk memperbesar ini juga memperbesar ini juga memperbesar sih cuman gak sebesar kalo pake eyeliner putih oke selesai sekarang aku mau pake blush on yang disini aku blush onnya pake maybelline cheeky glow peach sweetie shade peach sweetie aku pake brush yang satu set sama tadi yellow yellow tetep karena aku terlalu pink pakenya tuh disini supaya gak keliatan bulet karena kalo buat muka yang kayak aku muka bulet gitu dipake di tengah pipi makin keliatan bulet nanti jadi aku pakenya cuman di atas pipi aja sekarang tinggal pake lipstick disini lipstick yang aku pake itu nyx soft matte yang shade Ibiza tapi sebelumnya aku mau pake lip balm dulu dan disini aku ada micellar water aku aku olesin ke bibir supaya gak cracking biwirnya tuh lembap oke udah oke terus aku sekarang tinggal pake lip balm ini ristra eh iya eh oriflame oriflame tender care pasti mainstream sama itu terus tinggal pake mixnya aku sedikit buru-buru karena baterai kamera udah mau habis dan buat natural makeup aku cenderung pilih pake warna merah pokoknya warna yang terang karena kan gak ke mata ya tapi terserah kalian mau pake warna merah bisa pake warna nude bisa mikaya warna ini nih ini juga bagus ini revlon lip gloss pokoknya yang shade natural oke aku gak tau ini focus apa gak jadi selesai untuk tutorialnya abis ini aku mau ganti baju dulu ini aku cuman pake kaos telor yang aku punya dari SD dan ada kembaran sama temen aku jadi aku mau ganti baju abis ini aku balik lagi untuk ngasih kalian final looknya dan tipsnya dari segala step-step tadi apa yang harus kalian lakuin and i'll be right back oke jadi ini hasil look yang tadi aku bikin sebenernya hari ini aku gak terlalu pergi pergi ke acara sesuatu sih jadi pake makeup kayak gini juga udah cukup buat kalian yang mau nambahin looknya mau recreate looknya please banget silahkan untuk recreate looknya dan tag aku di IG aku bakal kasih nama IG aku disini jangan lupa di follow itu aja untuk video hari ini jangan lupa like and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya nanti aku kasih link atau apapun lah sebisa aku aku edit di layar sini jadi kalian tinggal klik terus video dua video aku sebelumnya juga ini baru video ketiga diusahakan selalu setiap minggu ada komen kalo misalnya kalian mau video apa untuk berikutnya aku sih rencana pengen bikin video Q&A tapi gak tuh sih kalian kalo mau nanya apa-apa tanya aja di bawah nanti aku jawab atau mungkin aku bikin Q&A video dan nanti aku tanya di sosmed aku kalian mau nanya apa so jangan lupa untuk follow sosmed aku so segitu aja untuk video hari ini and I will see you on my next video bye-bye 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 bye-bye